Terima kasih. Gue, Fasha, Ayah, C. Kayak seretik sehari. Sebuah segmen favorite. Kayak monthly favorite gitu. Seperti layaknya YouTuber-YouTuber lain. Tapi kita inspired by the song September Seria. Mama Vina. Kita mau nunjukin hal-hal yang paling kita senangi. Yang membuat kami ceria. Pada bulan September lagu. Pokoknya ada dibagi jadi beberapa kategori. Kategori yang pertama itu kata favorit. Kata favorit. Kata favorit. Boleh gak sih pake klipnya Fasha yang? Kata favorit gue goler-goler. Goler-goler itu kayak le-le-ye. Tapi gimana ya lebih? Kesannya kalau goler-goler lebih. www.apaa.com Jadi sebenarnya udah lama banget. Cuma lagi sering gue pake aja. Jadi misalnya, oh hari ini libur. www.harinilibur.com .gov .net .org Dan semua dot-dot lainnya. Kata favorit gue, kesel. Keselnya tuh harus kesel. Kayak passionate banget. Kategori selanjutnya itu brand favorit. Brand favorit. Gue gak beli apa-apa. Oh gue beli doang satu. Fasha juga beli. Baru beli kalasnya pelibik. Gue pake salon pas. Dan itu juga pertama kali gue pake Koyo. Ditantangin gitu sama kasirnya. Oh mau yang hot gak? Terus kalau yang biasa tuh Dikasihnya salon pas yang Vietnam. Kalau gak salah. Yang pas hot Yang Indonesia coy. Dan itu ternyata Beneran panasnya tuh yang ngebakar banget. Terus gue Abis itu nyesel. Hansa Plus deh. Soalnya bulan September gue rasa Banyak banget pake Hansa Plus. Kamu makan ya apa? Makanan slash minuman favorit. Mavav, mivav. Makanan BBNJ. AKA selai kacang Dengan selai beri-berian. Strawberry, cranberry, blueberry. Ya apa aja lah yang gak ada di rumah. Terus Citato rasa sapi panggang Di dip Ke selai kacang Agak disairin Pake air dikit Sama Kasih cuka Satu dua tetes Dan Salsambel Sesuai selera Jadi dipnya itu Rasanya kayak salad dressing Tapi Lebih nutty gitu Minuman favoritnya Sucang Dan Taiti Catraf Mue Yang gue bikin hampir setiap hari Cara bikin ya Satu sendok makan Yang munjung Harus munjung Karena kurang Kalau gak munjung Di seduh Ukurannya satu French press nya Ikea 200 mili Kira-kira 250 Gak tau lah Kalau French press lo masih bener Ya lo tinggal saring gitu aja Cuma French press gue rusak Jadi gue harus pake saringan Sendiri Manual Jadi biasanya gue taro tisu Setengah aja tisunya Lo saring Oh iya Di dalam bukasnya Lo taro ini dulu Dua sendok makan Susu Penutup manis Tuang dikit dulu Aduk Sampai Karena kan Susu penutup manis Gue taro nya di kulkas Dia suka Mengentol Udah deh Sajikan selagi hangat Atau Kalau suka dingin Masukin kulkas Tapi enak juga kok Anget Karena disini Cuaca lagi dingin Udara dingin Ingin Tidy Tidy anget Terus gue juga suka Bikin sorghum sendiri Pake marjan Susu kental manis Sama air soda Gue baru nemu Baru tau Kalor Strawberry Lo makan pake Susu kental manis Tu Enak Enak Gue suka banget Kiwi 3 dollar 4 dollar Isinya 8 Terus Fabi tiba-tiba Waktu snapchat Wah enak nih Strawberry Pake Dicelupin Susu kental manis Terus gue Kok enak ya Kayak lebih Ya lebih enak aja Terus yaudah Bukan cittato sih Tapi ya Bentuknya kayak cittato Tapi yang asin doang Dentuman favorit Dentuman Yang baru nemu Favorit Atau Music Karena anaknya music Gue baru Mulai dengerin Pandai Besi lagi Gue sebenernya punya Sidi Pandai Besi Dari tahun 2013 Sidi Aksara Cuma Gak pernah bisa Nikmatin Semakin kesini Makin Dengerin Akan Rumah Kaca Jadi kemarin Gue stumbled upon Satu postingannya Utae-Utae Yang dia bikin kaos Buat Pandai Besi Singlenya yang Rintik Yang Video klipnya Sangat Indo Pokoknya Estetika lokal Dan karifan lokal banget Yang pertama Gue baru denger Podcast Di Soundcloud Namanya Ibu-ibu Yakult Dua sahabatan Mayu sama Marcel Gaya bicaranya Kayak Reza Candika Podcast Favorit gue Dari Ibu-ibu Yakult Ini adalah Pribadi-pribadi Unik Dan itu Ngelakak banget Dan gue suka Konsep Review makeup buta Selain podcast Tadi gue juga dengerin Satu album Aransemen ulang Tiga Dara Diulang-ulang Terus Non-stop Men Ini judulnya Men I Trust Dari band Yang namanya Loren Nih lagunya Begini Foto Atau jepretan Favorit Jepretan sendiri Favorit Buat bulan September Ini sih Gue gak gitu Banyak Jepret-jepret Foto Kecuali Paling yang bisa Diambil di Instagram gue Jujur Gue baru sekali ini Foto-fotohin Performers gitu Untuk ajilan Di panggung Gue berasa pro aja Padahal sebenernya Gue biasa aja Fotografi Nih Kan gue gak tau Cara bikin Double exposure Kalau di Kamera Film Gimana Waktu nyuci Wah Ini foto kapan Di Oh Ternyata Accidental Double exposure Lumayan Keren Apa ya Foto gue Yang difoto sama Teman aku Namanya Maira Pakai Disposable camera Aku pakai Block M Lucu sih Hashtag IG story favorit Ini story dari akun Honeyforest Kayak series gitu ini Nih Ini Terus IG Lucu banget Jadi Gue kasih space Segini cukup gak ya Nyalong IG story-nya Pinkan Jadi mereka Foto Gue gak tau sih Waktu itu kayaknya ada Emang ada trendnya Gapakai tongsis Tapi HP-nya tuh Ditaro di kaki Nyalong IG story-nya Dila Kenapa ada event yang Menurut gue absurd sih Nyalong IG story-nya Masih suci Tolong dibaca aja dong Setaunya Nemo Gue pas liat ketawa banget sih Busana favorit Busana Busana Atau piece of clothing Favorit Ini ya Cuma ini tipis banget Citro gitu You can see Jadi aku suka Kedinginan Habis itu aku ada ini juga Jacket Ngetrift Kayak jaket Bukan mojek Cuma Ya Bagus sih Bisa menambah Kehangatan Kos kaki Ini celananya Celananya lebaran gitu Ya pokoknya gitu Pleated Kalo lagi panas Adem Kalo lagi dingin Lumayan anget gitu Jadi buat spring Cocok Terus selanjutnya Ada reversible cardigan Depannya Poles gini Terus belakannya Baru resleting Tapi karena gue Kreatif Ya gue balik aja gitu Dipake buat Kayak cardigan yang Kebuka gitu Buat video favorit Video favorit Video favorit Gue lagi suka Streaming Net TV Di Youtube Di Net Inside Tutorial SKJ Oleh Ran Kanan Kiri Kanan Buka 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 E A Youtube Binging with Babish Dia tuh channel masak-masak gitu Makanannya Makanan-makanan Dari film Atau TV show Sangat suka Dan lain-lain Dan lain-lain Dan lain-lain Jadi ini Kategori dimana Kita masukin Yang Gak masuk ke kategori-kategori Sebelumnya aja Vulnerable mentionnya Bulan September Gitu lah Gue suka Jadi kalo sebelum tidur Nonton Geography Now Isinya Ya Tentang geografi Dia bikin Videonya itu Pernegara Terus video-videonya Durasinya lumayan lama Makanya bikin ngantuk Tapi menarik Dan edukatif Terus Gue baru tau Ternyata bisa migrate notes Dari Evernote Ke OneNote Mungkin udah lama Tapi gue baru tau sekarang Jadi gue baru Menggunakan OneNote Lagi Bulan September Senang Soalnya OneNote Bisa gambar-gambar Dan kayak bisa Narot tulisannya tuh Asal gitu Mau pamer waktu itu Ke Sydney Contemporary Itu kayak Kayak bazar art Dimana Banyak galeri-galeri Ngumpul disitu Waktu itu gue Ketemu Mas Fujihahan Salah satu Sineas Seniman dari Jogjakarta Jadi dia bikin Satu lukisan besar Yang akhirnya bisa lo Potong-potong Per slot ya Jadi satu slot itu 10x10 cm Terus abis itu Ya lo bisa beli satu itu Bisa beli dua Bisa beli tiga Bisa beli empat Sesuai budget lo Karena Kalau lo beli Semuanya Yang besar Ya mahal Gue sama Mayra Kesitu Dia beli dua Gue milih ini Ini kayak permen Kayak permen kaki Terus abis itu Ditanda tangan sama dia Dapat sertifikat juga Ya gitu deh Aku bisa jadi Seperti Dian Sasro Yang pertama Saya Renata Acara Tahunan sih sebenarnya Dalam rangka Sumpah Pemuda Banyak performer Terus kita juga datengin run Sama Kunto Aji Dari Indonesia Dan disitu gue jadi tim kreatif Gue bikin Fotobooth Props Terus gue hariha Jadi fotobooth Fotografer Dan juga dokumen Terus yang kedua Ada ABB Gue bikin Instagram Namanya Ayabikin-bikin Disitu gue Gambar Ya udah bikin-bikin Gambar Gue gambar-gambar orang Sebenarnya terima kasih banyak Buat pengalaman yang saya Renata Gue bikin props Jadi gue baru tahu nih Wow Ternyata gue bisa gambar Terus yaudah Gue gambar-gambar orang Terus ternyata Ada beberapa feedback yang bagus Gue sebenarnya gak nyangka sih Ada yang Suka aja gitu Tetris Gue baru main tetris lagi Di HP dan di laptop Dimanapun Dan yang terakhir Itu Kan dikair minyak tulon plus Agar tidak digit nyamuk Karena kalo pake obat anti nyamuk Yang judulnya Obat anti nyamuk Yang kayak lotion Atau spray gitu Di kulit gue tuh suka panas Jadi menemukan minyak tulon plus ini Sungguh sebuah blessing Karena baunya enak Tidak lengket di kulit Dan tidak panas Kan dikair minyak tulon plus Tidak lengket di kulit Dan tidak panas Kan dikair minyak tulon plus Tidak lengket di kulit Dan tidak panas Kan dikair minyak tulon plus Terus yang ketiga Gue ada yang coffee scrub Langinya enak banget Yang keempat Harus gini gak sih? Gue ada parfum Dari bodyshop Moringa Terus gue kalo pake kayak Wow banyak gitu Jadi segitu aja Hal-hal yang membuat KKL senang Pada bulan September lalu Ya sekian Itu hal-hal yang Paling kami senangi Selama bulan September Moralnya Gatau Ya kali video gini Semoga suka Comment di bawah Suka apa enggak Sama segmen ini Terima kasih sudah Mau nonton See you See you Jumpa lagi Bulan depan Minggu depan Like, comment, subscribe 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 selamat menikmati